Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 118 bertemu kembali dengan Jasiwang. Untungnya, sebelum pacarnya mengalami musibah, dia menghabiskan banyak uang untuk mengaturkan pekerjaan ini untuknya. Sekalipun tidak ada dukungan, dia bisa terus menjalani kehidupan sebagai istri orang kaya dengan pekerjaan ini. Jasiwang masuk dengan wajah tenang. Siapa yang melakukan pengujian di pabrik farmasi Fulong? Tepat selesai bicara, Jasiwang melihat Thomas Kinn berdiri di kantor. Saat keduanya bertemu, mereka langsung merasa canggung. Jasiwang menyindir Thomas Kinn karena tidak dapat menemukan pacar yang cantik sebelumnya, karena dia mendendam atas penolakan Thomas Kinn dulu. Tidak disangka pacarnya adalah sang ratu. Sekarang menjadi rekan kerja. Ekspresi Jasiwang berubah dari malu menjadi terkejut, dan akhirnya berubah menjadi sikap ironis. Oh, aku pikir kamu punya kemampuan, ternyata mengandalkan wanita. Dia hebat menemukan pacar seperti Yamada Su, dan Jasiwang mengakui bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Yamada Su dimanapun. Tapi lalu kenapa, kamu Thomas Kinn ternyata hidup mengandalkan wanita? Jika kamu benar-benar seorang bos besar maka habis perkara, tetapi kamu hanya karyawan kecil? Dalam statusnya, bagaimana mungkin Yamada Su akan menyukainya jika dia serius mencari pacar? Orang ini pasti sudah menjadi pria simpanan, dan Yamada Su mengatur pekerjaan ini untuknya. Sudut mulut Jasiwang terlihat mencibir. He he, memang kenapa jika kamu bisa menemukan pacar yang kaya, bukankah kamu tetap menjadi bawahan aku pada akhirnya? Thomas Kinn, jangan khawatir tentang eksperimen pabrik farmasi Fulong, berikan langsung laporan padaku. Thomas Kinn tidak menyangka bahwa kepala Departemen Pemeriksaan Kualitas ternyata adalah Jasiwang. Sambil menyeringai, dia berkata, berapa banyak potongan harga yang kamu minta? Apakah kamu siap untuk meloloskannya? Jasiwang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Ini bukan sesuatu yang bisa kamu atur sebagai karyawan kecil. Di perusahaan ini, akulah Ketua Departemen. Sebelum pulang kerja hari ini, kirim laporannya ke kantorku, kalau tidak, kamu tidak akan datang besok. Setelah berbicara, Jasiwang mendengus dan berbalik. Natalie Sun dan yang lainnya menunjukkan depresi senang. Sepertinya Ketua Departemen Wang dan pendatang baru saling kenal dan sepertinya bermusuhan. Anak ini benar-benar idiot, baru saja datang ke sini sudah menyinggung Ketua Departemen dan rekan-rekannya. Untuk apa orang dengan eki rendah seperti itu mengeluarkan uang banyak untuk bergabung dengan perusahaan? Jika ini terus berlanjut, mungkin dia akan dikeluarkan lusah. Setelah Jasiwang pergi, wajah Juliawang menjadi tegang, dan dia berbisik di samping Thomas Kinn. Kak Thomas, kita pada dasarnya hanya karyawan. Tidak memiliki kekuasaan sebesar Ketua Departemen dan tidak akan menang melawan Ketua Departemen. Thomas Kinn mencibir, memang kenapa, di perusahaan besar ini ada banyak orang yang bisa mengurus Ketua Departemen, bisakah dia berkuasa total? Aku akan pergi bertanya pada Wakil Direktur. Setelah berbicara, Thomas Kinn langsung keluar dari kantor. Kak Thomas, Juliawang ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Mencari Wakil Direktur. Wakil Direktur dan mereka semua satu komplotan, mencarinya sama saja dengan menjerumuskan diri. Thomas Kinn naik lift ke lantai atas, pergi ke kantor Wakil Direktur, dan mengetuk pintu. Masuk, setelah masuk, melihat seorang pria kurus setengah baya duduk di kursi. Kamu siapa? Ada apa mencari aku? Thomas Kinn berkata, saya adalah bagian dari Departemen Pemeriksaan Kualitas. Aku ingin melapor bahwa Ketua Departemen Pemeriksaan Kualitas menerima suap. Wakil Direktur Kian mengerutkan kening, dan wajahnya segera menjadi dingin setelah mendengar ini. Siapa kamu? Berani melaporkan Ketua Departemen? Sialan, besok kamu tidak perlu masuk kerja lagi. Dr. Stranger, bab 119 otak rusak. Mendengar ini, Thomas Kinn mencibir. Tampaknya pelaku utamanya telah ditemukan. Alasan beberapa orang di bawah berani begitu sombong hanya karena ada orang yang menaumi mereka. Wakil Direktur Kian ini jelas orang yang melindungi mereka. Weston Meng Kualahan, perusahaan besar Meng juga punya banyak industri, tidak sanggup menggelola kedua perusahaan, jadi mengalokasikan Wakil Direktur Kian untuk mengawasi XC1 Company. Tetapi tidak disangka Wakil Direktur Kian ini mengisi penuh kantong sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan perusahaan sedikitpun hingga mengacaukan perusahaan. Departemen Inspeksi Kualitas, Sumber Daya Manusia, dua departemen terpenting perusahaan ini telah hancur total saat ini. Jika Thomas Kian tidak mengetahuinya tepat waktu, mungkin obat bermasalah akan beredar di pasaran beberapa waktu lagi. Setelah orang-orang meminum obat bermasalah, mereka akan tetap memarahi XC1 Company pada akhirnya, yang mana akan merusak reputasi guru. Wakil Direktur Kian, baiklah, aku ingat akan kamu. Wakil Direktur Kian dengan dingin mendengus, apa yang bisa kamu lakukan dengan mengingat aku? Lihat dulu siapa kamu, kamu dipecat, pergi sekarang. Setelah berbicara, Wakil Direktur Kian segera mengangkat telepon dan menelpon Sumber Daya Manusia. Hei! Davion G. Panggil beberapa penjaga keamanan dan usir keluar orang baru. Davion G. menutup telepon dan membawa penjaga keamanan dengan tergesa-gesa, tetapi Thomas Kian sudah pergi. Wakil Direktur Kian, ada apa? Wakil Direktur Kian menutupi, menamparkan meja dengan keras. Ini hal baik yang kamu lakukan? Lain kali saat merekrut orang, buka matamu besar-besar. Anak itu ternyata ingin melaporkan ketua Departemen Wang. Benar-benar tidak ada kerjaan? Davion G. juga sedikit bingung. Thomas Kian, satu-satunya orang yang baru saja dia pekerjakan adalah Thomas Kian. Anak ini menghabiskan setengah juta untuk masuk Departemen Pemeriksaan Kualitas hanya untuk melaporkannya? Kerusakan otak? Kerusakan otak, bukan. Begitu kemarahannya reda, ponsel Wakil Direktur Kian bordering. Melihat nama penelepon, Wakil Direktur Kian tiba-tiba menjadi gugup, duduk tegak, dan menjawab telepon. Halo, Direktur Meng. Weston Meng berkata, besok pagi, CEO X Yuan Company akan mengadakan rapat. Kalian bersiap, Wakil Direktur Kian tiba-tiba menjadi energi setelah mendengar ini. Baiklah, Direktur Meng, aku akan mengaturnya. Meskipun semua orang tahu bahwa Yuan Company dan perusahaan besar Meng adalah satu keluarga, tetapi bos dari Yuan Company ini adalah orang lain. Bos misterius ini bahkan tidak muncul pada hari pemotongan pita perusahaan dari awal hingga akhir, tidak ada yang melihat wajah asli bos itu. Tanpa diduga, bos akan mengadakan rapat, kali ini mereka harus bersiap, penampilan luar harus terlihat baik. Setelah menutup telepon, Wakil Direktur Kian segera membuat pengaturan. Seluruh perusahaan menjadi sibuk, dan semua pekerjaan berhenti, semua dalam persiapan untuk rapat besok pagi. Beberapa orang di Departemen Pemeriksaan Kualitas juga buru-buru sibuk, dan urusan pabrik farmasi Fulong hanya bisa dikesampingkan sementara. Natalie Sun sedikit khawatir, dan bertanya di kelompok kerja mereka. Kak Jesse, bos baru ini mengadakan rapat tiba-tiba, apakah akan ada perubahan dalam peraturan. Mereka telah menghabiskan ratusan ribu yuan untuk membeli pekerjaan ini, jika ada kebijakan baru atau mentransfer dari jabatan mereka, uang itu akan terbuang percuma. Jesse Wang, jangan khawatir, Wakil Direktur Kian ada di sini, dan tidak peduli bagaimana pengaturannya. Bos baru pasti orang besar, dan dia tidak punya waktu untuk mengelola urusan perusahaan. Wakil Direktur Kian yang bertanggung jawab, Natalie Sun, baguslah. Masih harus bermain mengikuti Wakil Direktur Kian? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.